dengan perangkat apapun demi menjaga kelangsungan acara kita pada hari ini. Dan sebelum acara dimulai, mari kita saksikan bersama trailer dari Disney's Mulan. Disney's Mulan Premiere Eksklusif 4 Desember di Disney Plus Hotstar. Sebelum dimulai, perkenalkan saya Sasha Lauder. Senang sekali bisa menemani teman-teman semuanya dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan dalam kondisi yang tetap sehat, berbahagia. Dan di acara Virtual Press Conference pada hari ini, tentunya teman-teman media semuanya kita akan berbagi informasi bahwa sebuah film yang sudah dinanti-nanti yaitu Disney's Mulan akan hadir pada tanggal 4 Desember 2020 mendatang. yang merupakan juga film live action. Ini akan tayang secara eksklusif di Disney Plus Hotstar dan membawa kembali kisah perjuangan ikonik, salah seorang pejuang perempuan favorit dari seluruh penggemarnya. Untuk teman-teman sekalian yang pastinya sudah familiar dengan Mulan, Disney pertama kali merilis film Mulan ini sebagai animasi di tahun 1998. Kisah tentang seorang perempuan muda, pemberani mempertaruhkan segalanya atas cintanya pada keluarga, pada negaranya dengan menjadi salah satu pejuang terhebat di China. Ini menjadi bagian dari imajinasi penggemar di seluruh dunia. Teman-teman sekalian berbahagia sekali bahwa pembuat film ternama yaitu Niki Caro menghidupkan kembali kisah Mulan melalui film live action di tahun 2020 ini. Dipintangi oleh Yi Fei Liu sebagai Hua Mulan, Yo Son An sebagai Hong Hui, dan Gong Li sebagai Xian Yang, serta Donnie En dan Jud Lee. Dan sebagai wujud komitmen untuk menghadirkan konten-konten terbaik dan relevan dan juga mendukung talenta-talenta berbakat di Indonesia, sekaligus juga untuk merayakan untuk peluncuran eksklusif Disney Smulan di Disney Plus Hot Star di tanggal 4 Desember mendatang, Disney Indonesia berkolaborasi dengan para bintang berbakat di Indonesia untuk menghidupkan kisah ikonik tersebut dengan sentuhan yang spesial. Untuk menyambut perilisan daripada film Disney Smulan, lagu yang ikonik yang kita semuanya sudah tahu, Reflection. Dipopulerkan oleh penyanyi solo yaitu Christina Aguilera pada tahun 98 silam, akan dihadirkan kembali dengan sentuhan yang baru dan juga unik oleh empat penyanyi berbakat Indonesia, Yura Yunita, Sivia, Agatha Priscilla, dan Nadine Amiza. Dan selain itu, tiga talenta ternama Indonesia yaitu Yuki Kato, Luna Maya, dan Dion Wiyoko telah menyumbangkan suaranya untuk mengisi suara karakter-karakter utama film Disney Smulan dalam bahasa Indonesia. Ini dapat menambah pilihan para pelanggan dari Disney Plus Hotstar untuk bisa menikmati konten favorit mereka tanpa biaya tambahan. Exciting sekali dan saya yakin teman-teman dan rekan-rekan media semua yang sudah hadir, gak sabar untuk berbincang, kita akan ngobrol-ngobrol bersama dengan para bintang tersebut untuk mengetahui seperti apa sih kira-kira experience-nya, pengalamannya melalui kolaborasi spesial tersebut. Maka itu langsung aja ya, gak perlu berlama-lama, kita sambut bersama keempat penyanyi wanita berbakat kita, Yura Yunita, Sivia, Agatha Priscilla, dan Nadine Amiza. Oke, pada kesempatan kali ini, wah teman-teman media bisa melihat semua, halo, selamat pagi. Selamat pagi, semuanya teman-teman media juga, hai, selamat pagi. Baru kedengaran ramainya ya, walaupun mungkin kita yakin teman-teman media di rumah juga, oh udah semangat juga gitu ya. Nah, mumpung di pagi hari ini kita berkumpul bersama, thank you so much, udah kumpul dan juga selamat first of all untuk kolaborasi spesialnya, gak hanya kita sama-sama menantikan nih film daripada Disney Semulan, tapi para penggemar kayaknya juga udah gak sabar, pengen denger Reflection. It's everybody's childhood, ya kan, kayaknya begitu banyak orang tumbuh mendengarkan lagu Reflection tersebut. Nah, ini ada versi terbarunya kan, versi kalian yang akan dirilis di tanggal 20 November katanya, berarti besok ya. Tapi boleh dong, pertama aku pengen tanya dulu nih sama kalian di sini, mungkin buat Yura atau mungkin untuk si Via juga, boleh diceritain gak sih perasaan kalian saat pertama kali dihubungi, terus diajak untuk menjalankan proyek kolaborasi ini bersama dengan Disney, seperti apa sih? Wow, ini sejujurnya kita tuh seneng banget ya, apalagi aku pribadi aku seneng banget, karena aku bener-bener fans beratnya Disney, dan suka banget sama lagu Reflection, dan lagu Reflection ini sebenernya jadi lagu favorit aku dari zaman kecil, dan ini lagu yang bikin aku pengen banget jadi penyanyi, karena aku waktu itu lihat Christina Aguilera juga menyanyikan lagu Reflection ini, bener-bener kayak wow, salah satu apa ya, jadi lagu yang menyemangati aku bisa nih jadi penyanyi gitu. Dan lagu Reflection ini juga saat diajakin sama Disney nyanyiin lagu ini, jadi aku wow, gak, gak, gimana ya, gak nyangka, jadi satu kolaborasi bareng sama Disney juga, dan juga bersama dengan tiga perempuan hebat lainnya yang ada di samping Yura, jadi aku bener-bener dari awal waktu diajakin, bener-bener udah kebayang sih gimana serunya, dan ternyata dari proses kita ketemu, proses kita rekamannya, proses shooting video klipnya ini bener-bener menyenangkan sih. Jadi salah satu apa ya, kebanggaan juga ya buat kita bisa terpilih untuk menyanyikan lagu Reflection yang, ya lagu yang sangat everlasting gitu untuk kita semua gitu. Oke, silahkan mungkin mau berkomentar juga. Oke, pertama-tama thank you so much untuk Disney yang sudah mengajak kita berempat untuk berkolaborasi, karena bisa dibilang, gak kebayang sama sekali, karena aku, aku pribadi tumbuh dengan musik-musik Disney. Maksudnya bisa dibilang, aku tuh dari kecil sekolah musik, sekolah nyanyi, kelas nyanyi, dan lagu-lagu soundtrack film-film Disney itu menjadi apa ya, menjadi lagu-lagu yang kita pakai untuk latihan. Jadi pertama kali aku dikabarin untuk mengisi lagu Reflection ini, rasanya kayak, oh beneran ya, gitu. Kayak, oh beneran nih, gitu. Karena aku beneran seneng banget, gitu, seneng banget. Maksudnya, ya ditambah sama kata Kak Yura, maksudnya kita berkolaborasi berempat, sekarang gak pernah kebayang kan, kita kayak nyanyi bareng, gitu. Karena kan kita punya karakter yang berbeda-beda. Udahlah lagunya Legend, gitu kan, kita dengerin dari lama, terus ternyata harus bawain, dan ternyata gak cuma sendiri, gitu, ada teman-teman juga. Jadi, apa namanya, rasanya tuh beda gitu loh. Maksudnya ada banyak rasa, ada banyak seneng. Kayak kejutan bertubi-tubi gitu ya. Oke, nah mungkin aku pengen lanjut juga nih Kak Prisila sama Nadine juga. Aku yakin, kalian mungkin pendapatnya juga sama tentang lagu Reflection ini sebagai lagu yang ikonik banget. Nah, tadi juga sebelum acara ini mulai, aku tuh sempat cerita juga sama teman-teman di sini, bahwa, aduh, ini kayaknya nanti bakal agak-agak baper juga, bawa perasaan, gitu. Karena we grew up with this film, with this song, gitu ya. Terus nanti bakal ngeliat dengan versi terbarunya, lagu terbarunya. Dulu ingat banget perjalanan, kayaknya setiap kali mau ke sekolah, masih dengerin lagunya, masih pakai kaset ya, tahun 98, gitu kan. Nah, mungkin kalian berdua boleh gak ceritain dengan lagu Reflection ini sendiri, ada gak sih kenangan spesialnya sama lagu Reflection? Kalau aku hampir sama kayak Siti ya, jadi karena aku belajar les nyanyi dari kecil, jadi Reflection ini tuh jadi salah satu lagu untuk aku ujian naik level. Reflection ini, untuk aku naik level itu aku harus nyanyi lagu Reflection ini, gitu. Jadi aku hafal banget seluk-beluk, setiap seluk-beluk dari lagu ini, karena memang ini juga waktu itu kalau gak salah tahun 2008 atau 2009, gitu. Bawain lagu ini, jadi dari kecil, dari aku kecil banget, aku... Teringatnya bahkan untuk ujian, gitu ya, untuk lagu ujian, gitu. Jadi aku kulik lagu ini, deh, chill. Oke, kalau kamu gimana? Kalau aku kan karena aku dibesarkan oleh seorang single parent bundaku, dan dia adalah perempuan yang kuat dan berkarakter. Jadi saat ada Disney Princess atau Knight sebenarnya yang adalah perempuan kuat berkarakter, yang brave juga, aku merasa terwakilkan. Dan aku merasa, oke, ini adalah sesuatu yang sangat-sangat memorable, dan aku sangat-sangat senang sih karena aku bisa ada di proyek ini. Oke, nah ini aku lanjut lagi nih, karena semuanya kan udah gak sabar pengen dengar Reflection versi empat penyanyi berbakat kita nih. Tapi kan sebelumnya udah penasaran bahwa lagu Iconic ini dibawakan oleh soloist. Dibawakannya sama Christina Aguilar, it's just her. Tadi kamu sempat sebutin bahwa, wah ini juga jadi menarik, karena ternyata dibawakan oleh empat orang, ini karakternya juga beda-beda, gitu. Nah, makanya ini jadi penasaran, pengen tahu, boleh gak diceritain sedikit prosesnya seperti apa tuh, ngegabungin empat suara menjadi untuk si satu lagu Reflection ini. Mungkin Yura? Ini adalah, wow, sesuatu yang seru ya, karena kalian semua tahu bahwa kita punya karakter yang benar-benar beda-beda, karakter kepribadiannya juga, range vokalnya juga, tapi yang kita senang adalah di Project Reflection lagu ini tuh, kita benar-benar jadi diri sendiri aja, dan benar-benar bisa menonjolkan karakter kita masing-masing, gitu. Jadi kita benar-benar bisa bikin harmoni, yang benar-benar bisa menonjolkan karakter kita masing-masing, dan yang seru tuh pas pembagian vokalnya, misalnya aku suaranya range-nya segini, Sivya yang juga Sopran, Nadine juga, Priscil juga, jadi kita sempat kayak, eh ini begini, begini, tapi karena mungkin kita udah satu frekuensi ya, kita juga sebenarnya sama-sama temen main juga, hari-hari kita juga sering banget bersama-sama, jadi saat kita pembagian suaranya gak begitu lama ya, dalam sehari aja kita udah bisa. Karena komunikasinya enak, gitu. Iya, tektokannya enak. Pas ini kayaknya Vya bisa menonjol di sini, Priscil bisa menonjol di sini, Nadine bisa menonjol di sini. Dan udah tahu kapasitas masing-masing, kalau di sini saya gak nyampe, di sini saya gak nyampe, di sini saya bisa, gitu. Ternyata sekali. Jadi saling mengisi. Saling mengisi, betul. Bener banget. Jadi boleh lanjut lagi nih, kalau misalnya menurut kalian nih, jadi yang membedakan dari si versi aslinya, apart from dari satu penyanyi ke empat penyanyi gitu ya, yang ngebedain atau yang bikin si versi terbarunya ini unik, menurut kalian apa? Karena ini sih, maksudnya kalau dengan dinyanyikan satu perempuan aja, rasanya lagu ini udah sangat bisa menguatkan perempuan lainnya. Very powerful. Apalagi ini kita menyanyikan lagu ini berempat, dengan karakter kita juga yang sama-sama kuat, jadi rasanya kita bisa saling menguatkan lagi, antar sesama perempuan, menguatkan perempuan lainnya. Jadi lagu ini semakin, ya inilah lagu reflection. Dengan background story kita masing-masing yang berbeda juga gitu. Jadi dari berbagai jenis perempuan, dengan karakter masing-masing gitu. Dan yang pastinya yang berbeda udah pasti dinyanyikan berempat, dengan karakter suara yang berbeda-beda juga, dengan part yang berbeda-beda juga, dengan harmonisasi baru yang belum ada di lagu reflection sebelumnya gitu. Jadi banyak yang baru, banyak hal yang baru di lagu ini. Nah, tahan dulu nih, ya kan? Makanya sebelum nanti kita lanjut, karena banyak juga nih pertanyaan, jadi penasaran sama prosesnya. Because I'm sure dalam setiap proses kayak gitu, walaupun di sini kelihatannya, oh iya gitu seru gitu, tapi kan pasti ada juga nih. Gimana ya caranya ya untuk nguliknya? Nah, itu nanti aku pengen korek-korek sedikit di situ. Nah, tapi buat teman-teman sekalian, teman-teman media, pasti udah penasaran, pengen tahu seperti apa sih lagu reflection, kalau dinyanyikan oleh keempat penyanyi berbakat ini. Dan spesial buat teman-teman semuanya yang sudah hadir, kita akan saksikan secara perdana, video klip reflection, tapi boleh kami ingatkan kembali ya, untuk teman-teman sekalian, untuk tidak mengambil gambar ataupun merekam kegiatan spesial hari ini dengan perangkat apapun untuk menjaga kelangsungan acara. Siap? Kita akan sama-sama lihat ya. Siap, let's go. Oke, so let's go buat semuanya. Yuk kita saksikan penayangan perdana, video klip reflection versi Yurah Yunita, Sivia, Agatha Prisila, dan Nadine Amiza. Enjoy. Ladies, ya ampun. Aduh ini kayak, this deserves. Boleh tepuk tangannya deh, buat kita aja deh paling kayak ada di sini. Oh my God. Maaf ya, can I have some talk? Merinding, merinding. I can't. Itu, that was very powerful, keren banget. Video klipnya juga. Oke, let's get to the point. Setelah proses nyanyinya, tadi kita udah lihat sama-samanya teman-teman media, semuanya juga, video klipnya sendiri. Boleh cerita sedikit gak? Sama kita, cerita banyak juga gak apa-apa sih. Gue sama teman-teman media di sini, prosesnya seperti apa sih? Mungkin? Proses. Mau Nadine dulu, aku dulu. Prosesnya, prosesnya seru banget. Kita syuting lamanya tuh dua hari. Dua hari. Terus, yang serunya lagi, aku di sini pengen ngebahas setnya sih. Jadi, itu studio kosongan gitu, terus bener-bener di set dari awal. Dan, kita mau berterima kasih dulu sama sutradaranya, Adit. Adit ya. yang sudah mengkonsepkan, jadi tidak hanya eksekusinya aja yang dikerjain, tapi dia juga konsepin dari awal, dan dia juga menyutradarai si video klip ini. Gitu. Betul, dan serunya tuh karena, we get to be with each other for two days. Dan serunya tuh karena emang lama kan prosesnya. Cuma lama banget. Ya, karena ada mereka di set, itu sangat-sangat membuat hati gembira, karena kita kerjanya ketawa terus. Karena kita tuh sampai subuh banget ya. Sampai subuh banget. Kita sempat shooting sampai subuh. Tapi kayak, we get to be in the beautiful set, dan itu bener-bener, kata Tafsivia tadi, setnya tuh bener-bener, dibangun, dibangun banget dari awal, rumah-rumah yang kayak rumah-rumahan itu, bener-bener dibuat, seukuran rumah beneran. Dan itu, itu produksi terbesar, sebenarnya yang pernah, I've been in. The biggest music video production. Ya kan? Betul, betul, betul. Dan itu, kalau diperhatiin tadi, ada, dari konsep rumah-rumahnya itu, itu pun menggabungkan Indonesian culture. Oh ya, ada peneriannya juga. Beberapa part-part, kalau misalkan diperhatiin detail. Ada sedikit touch Indonesia-nya. Nah, walaupun tadi aku juga memperhatikan, dari empat karakter yang berbeda ini, ternyata jadi translate-nya, very harmonious, karena jadi kayak menggambarkan perjalanan seorang Mulan, dari awal film sampai akhir gitu. Dari dia yang masih kelihatannya kayak manis-manis, di rumah dia lagi galau, sampai akhirnya dia jadi very powerful gitu ya. Itu kayaknya, semuanya tuh tergambar banget gitu, dari cerita kalian masing-masing di video tadi. Nah, buat teman-teman semuanya, mungkin juga bisa sharing, karena udah gak sabar untuk mendengarkan reflection, versi kalian di sini. mungkin boleh dikasih tahu gak, cara ngedengerinnya gimana sih, habis ini, ini kayaknya bakal jadi salah satu lagu, yang bakal diputar, berulang-ulang terus-terusan. Nah, gimana caranya nih, mendengarkan reflection versi Yura, Sivya, Agatha Prisilla, dan juga Nadine. Wuhu, ya, versi terbaru reflection, kita udah bisa dengarkan langsung, di semua digital platform kalian. Mulai besok loh, besok-besok-besok udah bisa. Besok! Besok banget ini, besok tuh tanggal 20 November 2020, pokoknya jangan lupa, kamu juga tambahin lagu ini, ke playlist favorit kamu, di Apple Music, di Youtube, di Spotify, di Jukes, di Deezer, dan juga Langit Musik, pokoknya langsung didengerin, pokoknya langsung besok 20 November, reflection versi kita. Tapi ada yang menarik juga, selain lagunya, apa tuh? Music videonya juga sudah bisa disaksikan besok. Oh, besok juga? Yes, dirilis perdana di aplikasi Disney Plus Hotstar, dan di Youtubenya Disney Music Asia Vivo, pada tanggal 20 November. Jadi besok juga, dengerin, sekalian nonton music video. Rilis berbarengan? Rilis bersama. Langsung, pokoknya, jadi jangan lupa semuanya langsung aja ya, di set countdown-nya, besok langsung didengarkan di Add to Favorite Playlist, Like Songs, apapun platform yang kalian gunakan, langsung deh, meluncur ke situ. So much again, terima kasih buat, thank you so much. Dan pastinya, yang penasaran, dan mau menyaksikan, kayaknya kalau cuma video klip doa, rasanya agak kurang, gimana kalau, kali aja nanti kita dapat kesempatan, untuk menyaksikan kalian, berempat perform langsung, maybe, maybe, nah, boleh kali ya? Ayo, Ayo, kalau gitu, mungkin nanti di akhir acara, jadi buat teman-teman media, jangan kemana-mana, karena kalian juga berkesempatan, untuk menyaksikan, penampilan perdana keempat, penyanyi tersebut, secara eksklusif. Tapi, sebelumnya, buat teman-teman media, tadi di awal, juga sempat didengarkan nih, bahwa kolaborasi ini sangat spesial, karena tidak hanya, bersama dengan empat penyanyi berbakat, namun juga para pengisi suara, yang akan membawa kisah Disney's Mulan, lebih dekat nih, dengan penonton-penonton di Indonesia, tadi kayaknya di awal, saya udah sempat nih, sebutin namanya juga, jadi kayaknya, buat teman-teman media semuanya, gimana, kalau sekarang, kita juga bincang-bincang, kita ngobrol-ngobrol sama mereka, yuk, kita sambut bersama, aktor dan aktris berbakat, pengisi suara di film Disney's Mulan, Yuki Kato, Luna Maya, dan Dion Wiyoko, All right, buat teman-teman media semuanya, sekarang kita sudah kehadiran, ini adalah wajah-wajah yang sudah familiar sekali, wah ternyata juga duduknya sudah, ini kayaknya sudah menggambarkan banget ya, mengisi suara karakter-karakter hebat, nah, Disney's Mulan ini kan adalah salah satu film, yang sudah dinanti banget, di nantinya, enggak cuma, because it's a very legendary movie, tapi juga karena sekian lama, kita sudah dengar bahwa, oh, Mulan is coming out, kita akan nonton Mulan, tapi ternyata, oh ya oke, belum juga ya, tapi kapan ya gitu, sampai akhirnya kita dapat kabar baik ini, akhirnya akan dirilis eksklusif, di Disney Plus Hot Star, di tanggal 4 Desember, perasaannya dulu nih, kalian bertiga, menjadi bagian dari project ini, mengisi suara karakter-karakter ikonik ini, di Disney's Mulan, anybody want to start first? Oke, mungkin yang paling tua dulu kali ya, oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi semuanya, teman-teman media, rekan-rekan media yang sudah hadir, ataupun yang lagi live streaming Zoom, by Zoom, so, ya, waktu pertama kali mendengar project ini, yang pastinya excited banget, karena kayak, oh, finally, it's gonna be released soon, karena tadi masih agak bingung, ini tayang gak ya, karena ini paling ditunggu-tunggu, karena aku tahu 2020 akan tayang Mulan, but of course, because of the pandemic, and then, everything is postponed, gak jelas apa, segala macam, akhirnya dapat kabar, oh, akan di Disney Plus Hot Star, dan akan ada dubbing Indonesia-nya, and I was so surprised that, saya bisa menjadi bagian dari project ini, which is, it's amazing, I feel, I felt so happy about it, and then excited at the same time, dan, ternyata, gak segampang yang dipikirkan, memang banyak ada rintangan, tapi, akhirnya berhasil, dan diselesaikan dengan baik, karena ini project pertama, yang bisa dibilang dari, film yang sudah jadi, dengan bahasa Inggris, pemerannya bukan saya, dan kita harus mendubbing, dan mengisi suaranya, so it's something different, jadi, ya, ada tantangan yang tersendiri, tapi sangat menyenangkan, dan, ya, mudah-mudahan hasilnya baik, we'll get deeper about, itu ya, proses menyenangkannya, dengan challenge, mungkin nanti kita juga ke bagian, untuk melihat prosesnya seperti apa, mungkin kita lanjut dulu, your feelings about this, pas dikontak, oke, this project, Yuki, yes, oke, halo semuanya, halo semuanya, selamat siang, on the way siang, itu proses mengisi suara, begitu juga, wah, kalau ngomongin proses mengisi suaranya, pas kita dubbingnya, itu ada lagi, ceritanya di balik itu, tapi sebelumnya, aku mau, mengucapkan rasa terima kasih aku, dan aku pastinya juga merasa, sangat terhormat, karena sudah menjadi bagian, dari live action, Disney's Mulan, dan kita tahu, film animasi Mulan, dari aku kecil, itu udah sangat, bisa dibilang berpengaruh ya, buat hidup aku pribadi, dan salah satu film Disney favorit aku, dan juga mungkin, Disney's princess favorit aku juga, gitu, Mulan, dan apa ya, membuat, membuat aku merasa, overwhelmed by it, tapi, in a positive way, karena aku merasa kayak, duh, gue, dipilih jadi, ngisi suaranya Mulan, karakter yang aku emang, sudah idam-idamkan dari, aku masih kecil banget, sempat kayak, ini seriusan gak sih, Disney salah milih orang gak sih, kayak, serius gue, kayak gitu, sempat gak percaya diri, tapi akhirnya, setelah nonton lagi, film animasinya dulu ya, animasinya Mulan lagi, akhirnya aku nemuin rasa, kepercayaan diri itu lagi, di diri aku, dan akhirnya aku kayak, oke, let's do it, Mulan and Yuki, let's work together, we can do it, wow, oke, jadi menarik, karena harus menjadikan, satu gitu kan, seorang Yuki, jadi seorang Mulan gitu, jadi ternyata prosesnya pun juga, ada harus Rira nonton dulu lagi, filmnya gitu, ngerasain feelnya lagi, Dion, how about you? kayaknya udah kejauh semua, sama teman-teman semuanya juga ya, but being the only guy, being the only guy here, gitu kan, ada Luna, ada Yuki, terus ternyata, ya right, right, sih? Bener, feel so lucky juga gitu ya, jadi, memeran laki utama di film Mulan ini, dan juga yang pasti, bangga banget ya, bisa berkolaborasi dengan Disney's Mulan, yang dulunya udah pernah nonton, di film animasi Mulan, sampai akhirnya di 2020, yang akan tayang film live actionnya, udah ditunggu-tunggu, ternyata harus di pending, sampai akhirnya akan tayang pun, juga akhirnya diajakin juga, untuk menjadi pengisi suara itu, pasti rasanya bangga banget ya, dan ini menjadi pengalaman pertama, untuk acara hari ini aja, rasa kangen terobati ya, mungkin sebelum-sebelumnya, acara premier film sendiri, itu udah biasa, tapi tahun ini akhirnya, ngerasain premier film sendiri juga, tapi sebagai pengisi suara, itu jadi pengalaman yang berbeda banget, dan yang pasti, aku senang banget, bisa bekerja sama dengan Yuki, Luna, terus juga, teman-teman semuanya penyanyi yang, waduh merinding banget sih, dengerin lagunya, dan juga, dari Disneynya juga, Disney Mulan, dan juga yang akan, premier eksklusif, untuk Disney Plus Hotstar, itu aja sih, terima kasih. Oke, di film ini kan kalian, bertiga jadi pengisi suara gitu kan, pernah ada pengalaman gak sih, sebelumnya menjadi dubber gitu, Yuki mungkin, Luna, mau share sedikit? Aku share ya, boleh ya, mau tebak gak Yuki? She ever done this before? Wow, coba kalau menurut, kamu gimana? Aku udah pernah belum, kalau dari pembawaannya sih, kayaknya udah banget gitu ya, gimana? satu juta buat kamu, enggak deng, emang live quiz? Enggak, enggak, sebenarnya memang iya, aku pernah menjadi dubber sebelumnya, tapi untuk film animasi, buatan lokal, itu tahun 2016, kalau tidak salah, nah, yang kali ini, menjadi dubber juga, tapi ini kan untuk film, apa, live action ya, yang dimana, aktor sudah bermain, sudah ada dialognya, sudah ada emosinya, tapi kita mesti ngedubbingin, dengan, kata yang, sudah di, translate gitu, dari Inggris, ke Bahasa Indonesia, dan terus, untuk menentukan, kayak emosinya juga, jujur, agak lebih, susah sih, dibandingkan, yang animated, kalau menurut aku gitu, terus, untuk ngikutin, kayak mimik, dari Mulan, yang ada di film, terus kayak, tapi, harus emosinya, tetap harus nyampe, actingnya lewat suara, itu, sih, mantap, itu, kayaknya jadi, challenge lagi, challenge banget, it's really challenging, tapi, kalau menurut aku, yaudah, aku cuma based on, kayak, aku Mulan, I can do this, Mulan itu brave, jadi kayak, let's go, I am Mulan, I am Mulan, let's go, you can do it, Luna gimana nih, kayaknya, soalnya kan, kayaknya menarik banget, kalau tadi, Yugi cerita, kayaknya the experience is, jadi, kayak hampir sama aja, kayak acting gitu, karena kayaknya, gak bisa ya, kita mengisi suara, dengan cuma, selamat pagi, ya, kamu di sini, selamat dah, tapi kayaknya, emosinya, atau ekspresinya gitu kan, kayaknya, menurut kamu gimana? Enggak, kalau, cuma ngisi suara, asal, diisi aja sih, pastinya, gak akan ada, apa ya, pasti, emosi yang ada di film, sama yang kita bawain, of course berbeda, karena kan, kita gak ada di situ, tapi ini benar-benar, harus kita tahu dulu, karakternya, kebetulan karakter saya, yang ini, agak sedikit, apa ya, bisa dibilang, dingin, dia adalah, sebenarnya dia, kalau orang berpikir, awalnya, dia villain gitu, tapi sebenarnya enggak gitu, dia tuh sebenarnya, punya reason, kenapa dia dingin, kenapa dia, apa ya, menginginkan sesuatu yang lebih, sedangkan, suara saya kan agak, ceria, tone-nya agak tinggi, agak naik, dan dia di sini, benar-benar, karakternya tuh dingin, ngomong itu, sesuatu yang kayak, gitu, dan bahasa Inggris, ngomong sesuatu itu tuh, suku katanya tuh pendek-pendek, pada saat diartikan ke Indonesia, jadi panjang, jadi ngomong, dengan suara datar, dengan ekspresi yang datar, yang seakan-akan tuh, dingin, kejam, tapi, harus pas dengan mimiknya, yang hanya sekejap, aku akan membunuh, jadi, aduh ini gimana ya, itu kesulitannya sih, kalau di aku, dan untuk project seperti ini, ini pertama kali, buat aku, jadi belum pernah sama sekali, dubbing untuk film, yang sudah jadi, dengan aktor yang berbeda, itu dia, kesulitannya, emosinya kita gak ada di situ, tapi karena kita lihat terus, dan kita harus pahami, oke, ini situasinya begini, dia begini, yaudah kita feel aja, gitu, kita rasain seakan-akan, itu kita, karena kan, lumayan udah sering dubbing, untuk film sendiri, jadi lumayan tau lah, walaupun sebenarnya, dubbing untuk film sendiri, itu juga sulit gitu, karena emosinya udah beda, dari waktu di lokasi syuting, tapi ya, karena, based on experience, yaudah kita ingat-ingat aja, oh, aku situasinya begini, begini, ya anggap aja, kita yang syuting, aku gongli, wah benar, oke, kayaknya, sebelum kita bakal ngobrol, lebih lanjut, because it sounds very interesting, kan, mungkin kita juga pengen, tanya-tanya nih, sama teman-teman yang ada di sini, khususnya buat teman-teman media juga, mungkin penasaran, yang spesial sebenarnya apa sih, dari kolaborasi ini, mungkin Dion, misalnya udah tadi, cewek-cewek udah jawab ya kan, yang pasti spesial, karena memang, jadi pengalaman pertama juga, sama kayak Luna, ini adalah pengalaman pertama, untuk menjadi dubber, dan, hampir sama juga sih, pengalaman, experience-nya seperti apa, pada saat, mengisi suara, untuk karakter Hong Huy ini, dan memang ya, apa yang aku pikirkan, pada saat, untuk mengisi suara Hong Huy ini, yang memang, yang sudah jadi, di film itu, bahwa memang Hong Huy ini, suara tonenya seperti apa, intonasi seperti apa, pembawaannya seperti apa, karakternya, jadi, mewakili emosinya seperti itu, tapi memang benar sih, seperti yang Luna bilang juga, masalah suku kata itu, dengan, di bahasa Indonesia akan, itu menjadi lebih panjang, dan, durasinya yang sangat sempit, harus, melengkapi kalimat itu, ya challenging juga gitu ya, tapi ya, puji Tuhan ya, memang di mentoring sama yang profesional, jadi cukup teratasi juga gitu, dan, ya yang pasti, spesial ini, menjadi pengalaman pertama, dan juga, ya mungkin, untuk kedepannya, mudah-mudahan sih, bisa mengolah vokal juga, untuk menjadi dabber, ataupun, sebagai aktor juga gitu kan, untuk, gak menutup kesempatan juga gitu, oke, buat film-film selanjutnya, mungkin ya Dion ya, iya benar-benar, siapa tahu, Disney banyak filmnya, yang mau di Indonesia kan, sudah siap ya, kalau ditanya, portfolio-nya menjadi dabber, oh kemarin, Disney semulan, sudah ada silahkan, didengarkan sendiri, dan kita kayaknya, Tenggoro kan juga, udah pada anget ya, buat jadi dabber ya, dia adalah pendekar terbaik, diantara kita, oh gitu suaranya ya, suaranya gitu ya, kurang lebih Hong Gwi, oh oke gitu, mungkin kayak misalnya, apa teman-teman media, satu line dengan suara Hong Gwi, gitu gimana, dia adalah pendekar terbaik, diantara kita, oh gitu, oh ya oke, baiklah, suaranya, deep juga gitu ya, oke, Lunda mungkin, mau nambahin sedikit, tentang special part, dari collaboration ini, yang pastinya, apa ya, aku tuh seneng banget, karena, siapa sih, diantara kita, yang gak tumbuh, dengan film-film, atau bahkan, menjadi penggemar Disney, kalau saya sih, dari kecil nontonnya Disney, ini bukan Paris ya, beneran gitu, jadi memang dari kecil, udah disuguhi, sama orang tua kita, nonton, kalau misalkan, ya kartun ya Disney, jadi memang, apa ya, gak ada alasan, buat aku, untuk tidak menerima project ini, bener-bener, seperti apa ya, ya mungkin, belum dikirim ke Hollywood, ya disini dulu, ya sebagai daber, kan boleh ya, yang penting, part of Disney gitu, jadi seneng banget, dan ini, karakternya menarik banget, dan of course, the one and only Gong Li, yang sudah lama, mungkin gak muncul, tiba-tiba hadir kembali, saya juga kaget, oh Gong Li gitu, dan she looks amazing here, I mean, her acting semuanya, dan saya juga honored, untuk bisa, apa ya, mengisi suara, yang ini, dan pastinya excited, mudah-mudahan, yang nonton, yang subscribe, terus udah gitu, yang streaming nanti, 4 Desember, karena ini, eksklusif premiere ya, jadi jangan sampai, gak nonton, nanti pulak-balik aja, kalau bisa, Indonesia nya dulu, lebih banyak ya, gak apa-apa, karena emang, kalau nonton film Disney, itu gak pernah cukup sekali, gak bisa, harus nonton, berulang-ulang, saya udah nonton, film Disney, walaupun udah pernah nonton, nonton lagi, itu gak pernah bosen, it's apa ya, bisa dibilang, menghangatkan hati, itu, feel good movie, gitu kan, nah makanya, mungkin teman-teman disini, juga bisa ngeliat, apa-apa ini cocok banget, Luna gitu, kalau ngeliat di belakangnya, Shen Yang gitu, ada resemblance nya gak sih, gitu kan, oke boleh lah ya, kelihatan dingin-dinginnya sedikit gitu ya, oke, jadi mungkin teman-teman disini, semuanya udah penasaran, kita juga pengen ngasih sneak peek sedikit nih, buat kalian yang sudah nonton hari ini, penasaran gak sih, pengen tahu, prosesnya, Yuki, Dion, Luna selama proses dubbing, yang tadi katanya, wah ada challenge-challenge nya juga nih, tapi seru nih, kayak apa sih prosesnya, yuk, kita saksikan video, behind the scene nya, ini dia, hai aku Yuki Kato, saya Dion Yoko, selalu namanya, saya disini sebagai pengisi suara dari siangnya, saya akan mengisi suara untuk karakter, aku akan mengisi suara karakter Mulan, dalam film live action Disney Mulan, perasaan saya bergabung dalam kolaborasi ini, pastinya seneng sekali, jadi pengisi suara yang diperankan oleh Gong Li, perannya adalah siang-miang, itu seneng banget, dulu udah sempet nonton, di film animasinya Mulan, terus, dibikin live actionnya ini, nonton trailernya, wah makin gak sabar juga untuk nonton filmnya, dan udah siap tayang tanggal 4 Desember, terus waktu dikabarin, untuk ikut berkolaborasi, menjadi karakter Hong Li, untuk mengisi suaranya itu, makin-makin seneng juga, excited juga, dia adalah pendekar terbaik di antara kita, proses awalnya adalah, aku dikontak, oleh pihak Disney Indonesia, untuk mengetahui warna suara aku ini, seperti apa, apakah masuk ke dalam karakternya Mulan, berani, dan jujur, jadi ini memang menjadi pengalaman pertama aku, untuk menjadi pengisi suara di satu film, nah ini tuh menjadi pengalaman yang berbeda, karena aku harus mengisi suaranya, sesuai dengan karakter Hong Huy itu, itu pasti jadi pengalaman yang berbeda ya, karena ini pertama kali, buat saya pribadi, untuk mendamping film yang udah jadi, dalam bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, saat mereka tau siapa kau, mereka tidak akan pernah mengampunimu, aku tumbuh dengan menonton film Mulan, walaupun masih animasinya, tapi dari situ aja aku udah merasa kayak, I think I have Mulan in me, apa ya, begitu deket di hati, karena aku suka spiritnya, dari film ini, sebab keberanian, kekeluargaan, mengajarkan kita untuk speak out, dan aku harap sih, dengan adanya proyek ini, dan saya tergabung di sini, membuat cerita Mulan ini, dekat di hati masyarakat Indonesia, itu yang membuat proyek ini begitu spesial. Jangan lupa saksikan, penayangan eksklusif, Disney's Mulan, di Disney Plus Hot Star, mulai tanggal 4 Desember 2020. Oke, keren banget, tadi, cuplikan proses, keluar lagi tadi line-nya ya, dia adalah pendekan, terlihat banget di antara kita, sampai apa, kayaknya jadi, pengen tahu, memang line itu sebenarnya, sudah diulang berapa puluh kali, gitu kan, pada saat prosesnya, mungkin boleh diceritain lebih lanjut gak sih, di balik proses si dubbing ini, mungkin sampai berapa lama sih, berarti akhirnya agak curang juga ya, karena ternyata mereka bertiga ini, berarti sudah nonton si Mulan live action-nya, berkali-kali ya, oke, walaupun dalam bentuk cuplikan-cuplikan, sambil mengisi suaranya, what is the process line? Gue Mulan. Hong Hwi? Aku duluan? Jadi aku duluan ya? Iya. Oke, untuk prosesnya sendiri sih, prosesnya sebenarnya ini, susah-susah gampang, kalau menurut aku ya, karena ini film live action, terus yang pastinya juga ditunggu, sama banyak sekali pengagum, dan penggemarnya film Mulan, sudah menanti dari awal tahun mungkin ya kan, tapi gimana ya, jadi prosesnya itu kan mendabbing, yang tadi yang udah Kak Dion, sama juga Kak Luna ngomongin, dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, yang suku kata bahasa Inggris lebih sedikit, tapi ternyata diartikan ke Indonesia, malah jadi lebih banyak, itu agak merumitkan, tapi, you know, kayak seiring berjalannya waktu, banyak yang bisa kita sesuaikan, tapi untuk sebelum mulainya, aku nonton yang film animasi Mulannya dulu, untuk mengetahui lagi, biar aku familiar lagi, sama Mulan yang aku suka nonton, waktu aku kecil, dan sekarang kan juga udah ada Disney Plus Hotstar ya, kayak jadi streaming film Disney juga gampang sekali, dan apalagi di Disney Plus Hotstar, juga udah banyak banget film-film Disney, yang di dubbing ke bahasa Indonesia, bukan hanya subtitle aja, tapi juga audionya juga bahasa Indonesia, jadi itu juga sangat membantu buat aku, untuk bisa mempelajari, gimana caranya mengisi suara, untuk film live action, dan selama recording, itu pas serba rekamannya, juga ada dari Daber Profesional, untuk kasih tahu gimana sih tips and trick-nya, artikulasi, terus emosinya, intonasi, terus kayak, mungkin kayak, dinamikanya, jadi I'm so grateful buat orang-orang, yang udah terlibat project ini, thank you. Oke, Dion mungkin mau cerita juga sedikit, karena tadi ada juga ya, yang kayak, nge-mentorin gitu, gimana caranya, dan termasuk juga, kayaknya kalau misalnya kita mengisi suara, dengan ada emosi terlibat di situ, dengan tonenya juga mungkin berbeda, dari nada kita sehari-hari, itu kan kayaknya membutuhkan, energi lebih juga kan, mungkin untuk menjaga juga, gimana sih supaya kayak, the quality of our voice juga tetap, oke stabil, selama prosesnya itu, kalau Dion gimana? Nah makanya, jadi waktu dubbing ini, memang jadi belajar banyak juga sih, bagaimana kita ambil suara tuh, nggak dari tenggorakan, tapi dari perut gitu, nah itu yang diajarin sama mentornya gitu, tapi memang ya itu butuh hatian lah, sampai akhirnya memang, prosesnya memang dijadwalkan dua hari gitu ya, tapi puji Tuhan memang lebih cepat, dalam satu hari, karakter Hong Gui ini udah selesai gitu, tapi memang sebenarnya gitu, aku sendiri belum boleh dikasih kesempatan, untuk nonton film live actionnya gitu, tapi memang benar, kayak misalnya Yuki bilang, kita nonton di Disney Plus Hostar, itu film animasinya, setengahnya kita bisa tahu nostalgia sendiri, untuk film mulannya seperti apa, jadi nanti nih tanggal 4 Desember pun juga, kita sama-sama premiere eksklusif, nonton di Disney Plus Hostar, untuk film mulan ini, jadi ya challenging banget ya, karena pas waktu dubbing, kita nonton disuruh isi sepenggal-sepenggal, tapi harus mengisi emosinya, secara keseluruhan, secara lengkap juga, dan ya itu karena ditemani sama profesional juga, jadi akhirnya bisa selesai dalam satu hari, ya mudah-mudahan nanti tanggal 4 Desember, teman-teman semuanya bisa menikmati, karakter Hong Gui dan juga Mulan, dan juga teman-teman yang lainnya semuanya, sangat terhibur film Disney semula. Oke lanjut nih, Luna tadi sempat mention tentang, oh ya challenge-nya lumayan ada banget juga nih, mungkin boleh gak dibocorin sedikit ke kita, selama prosesnya itu berjalan, yang paling memorable, paling diingat gitu, itu pas kejadian apa mungkin? Oke yang paling saya ingat adalah, hari itu saya datang ke lokasi, ke studio dengan berlinang air mata, dan menangis-nangis, karena saya baru dari menjemput anak bulu saya, meninggal hari itu, jadi saya bawa itunya, aduh jadi pengen nangis, ya intinya saya mau ke studio, terus saya ngerasa sekalian saya harus jenguk, anjing saya lagi sakit gitu, supaya dia semangat, eh nyampe sana pas saya pegang udah gak ada gitu, terus saya ayah tuh bawa dia di mobil, terus datang ke studio nangis-nangis gitu, semua yang kayak, Kak kenapa gitu, aduh jeli meninggal gitu, dan saya bilang gitu, ke teman-teman yang disana yang membantu saya, ini suara saya akan beda loh, karena kan kalau abis nangis, terus kita lanjut lagi besok, pasti akan berbeda, karena suaranya pasti akan beda, gimana kalau kita kelarin aja hari ini, jadi biar sama, suaranya biar sama semua, jadi gak belang gitu, terus yaudah, yang di jauh doanya harusnya dua hari, jadinya sehari, dan alhamdulillah, kita pikir tiga jaman lah lebih bakal habis, ternyata cuma satu jaman gitu, dan kita habisin, dan saya bersyukur banget, ternyata ada adegan di mana, siang-niang itu penuh emosi, dan sedikit menangis, dan itu jadi dapat feelnya gitu, walaupun hari itu I was so heartbroken, tapi ya itu yang paling saya ingat, so ya agak menyedihkan si hari itu, tapi ya tapi membantu, karena ternyata ada emosinya juga yang dibutuhkan, ya emosi yang sedih, emosi yang berkaca-kaca, ternyata it helps me, so ya thank you Jayli, yeah really sorry to hear that, we really applaud Luna, bahkan dalam kondisi emosi seperti itu pun, tetap bisa untuk deliver dengan sangat-sangat baik, and I'm very sure, nanti kayaknya teman-teman semuanya, bisa untuk langsung nonton aja sendiri, dan melihat how she performs as Shanyang, nanti ya tanggal, oh yes, ya mudah-mudahan, mudah-mudahan hasilnya bagus, because I'm so excited, dan apa ya, aku juga gak sabar, pengen nonton tanggal 4, jadi mudah-mudahan, banyak juga yang udah gak sabar, karena aduh ini, paling ditunggu-tunggu lah, Disney Mulan, so hopefully bisa di enjoy, oleh banyak teman-teman di Indonesia, yeay, oke, Dian, gimana nih, what do you think, yang paling memorable for you, during the process, yang memorable banget, setelah ngisi suara Hong Hwi, suara saya langsung serak, oh oke, baik, terlalu bersemangat, berat gitu ya, ternyata memang, nah itu, tadi saya belajar banyak banget gitu ya, dalam mengisi suara Hong Hwi ini, untuk film Disney Mulan, setelah mengisi suara, sekitar 1,5 jam, sampai 2 jam itu, langsung serak, langsung kayak, aduh kok, gitu, ternyata memang benar gitu, dari mentornya sendiri, bilang, kamu terlalu banyak ambil suara, dari tengkorokan, bukan dari perut gitu, nah makanya dikasih latihan juga gitu, bahwa memang, untuk mengisi suara, biar bisa, cukup panjang nafasnya, apa, suaranya juga, dan juga gak habis suara, itu memang harus pakai, suara perut, dan memang itu, jadi pengalaman baru juga gitu, mungkin teman-teman, yang memang sudah jadi penyanyi, memang udah pasti, fasih banget lah ya, masalah suara perut itu gitu ya, tapi, ternyata memang, aktor itu sebenarnya, harus ada olah vokal itu, tapi, harus, Dion, harus banget, itu jadi pengalaman baru juga, yang paling memorable, tapi, yang pasti, ya, bisa berkolaborasi, di Disney's Mulan ini, melihat, pemain-pemain semacam, sekelas Jet Li, Donnie, dan lain-lain, itu, ada di film Mulan ini, dan aku bisa menjadi pengisi suara, itu yang bisa, memorable banget gitu, gak apa-apalah, itu adalah pengalaman terbaik, di luar kita, udah hal-hal-hal-hal, jadi itu lain terus, walaupun ya, setelah itu, agak-agak butuh, ada sedikit proses recovery, mengembalikan suara ke normal lagi, artinya udah totalitas selama prosesnya, oke, gini aja langsung deh, karena semuanya kayaknya udah gak sabar, udah pengen tahu, filmnya sendiri, boleh silahkan dong, di-share ke teman-teman media di sini, nonton filmnya kapan, dan nontonnya gimana, lewat mana, siap nih kira-kira mau share, Yuki, 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 aku ya, Mulan, sebagai Mulan, nontonnya bagaimana, gampang sekali, nontonnya tinggal download aja, aplikasinya guys, aplikasi Disney Plus Hotstar, karena di situ, nanti tanggal 4 Desember, bakalan, premier eksklusif, jadi kalian bisa nonton, yang versi bahasa Indonesia nya, dan pastinya didabbingin sama, kakak-kakak senior yang keren-keren ini, dan pastinya juga, apalagi ada soundtrack nya, yang diisi sama lovely ladies over there, jadi bakalan seru banget, asik banget, dan kalian juga bisa nontonnya, dari semua perangkat, barengan sama keluarga, teman, siapapun nonton bareng, ya kan, dari smartphone, sampai smart TV, pokoknya harus download, dan jangan lupa, untuk di subscribe juga, gitu, oke, baiklah kalau kayak gitu, jadi untung teman-teman semuanya, jangan lupa ya, langsung dinantikan aja, filmnya nanti akan ada, rilis langsung di tanggal 4 Desember 2020, secara eksklusif, di Disney Plus Hot Star, sebelum kita akan bersama-sama, menyaksikan live performance, dari keempat penyanyi berbakat kita, Yura Yunita, Siwia, Agatha Priscila, dan Nadine Amiza, yeay, nah jangan kemana-mana dulu nih, karena dari tadi, nampaknya sudah bancul pertanyaan, banyak banget nih teman-teman media, yang sudah mengetikan, pertanyaan-pertanyaan, buat para bicara kita hari ini, jadi gimana kalau kita akan, langsung saja, bacakan pertanyaan-pertanyaan, yang sudah masuk, let's go, the first question, di sini hadir, dari, Niken Ari, dari pubbela.com, pertanyaan ini ditujukan, untuk semuanya, wow, oke, buat semuanya yang ada di sini ya, pertama kali nonton film animasi Mulan itu, umur berapa, dan yang paling membekas dari film itu apa, dan selain Mulan, siapa karakter Disney favorit kamu, dan kenapa, wow, oke, ini lengkap ya, detail gitu pertanyaannya, mungkin kita bisa mulai dulu, dari, nah yang paling ujung mungkin, dari Xian Yang, mungkin Xian Yang dilanjutkan dengan Mulan, kemudian Hongwi, Luna, mau jawab mungkin? iya, gimana, 98 ya, pertama kali nonton Mulan, umur berapa, ini jadi ketahuan umurnya sekarang dong, kalau ini, saya kan diananya, saya 98 gitu, eh aku berapa ya, oh waktu aku umur 15, kamu berapa? umur 3 tahun, umur 3 tahun, aku sama Kaluna kayak, ini keluar tahun 90, ini keluar tahun 90, pas Kaluna kayak, oh iya, 16, 15, eh 16, 15 deh gitu, eh kamu umurnya berapa? 3 tahun, 3 tahun kak, sorry, jadi bedanya 12 tahun ya Bok, Mbak Nike, nih, Nike dan Ari, coba pertanyaannya harusnya, bukan di usia berapa, tapi di tahun berapa, gitu loh, nggak apa-apa, nggak apa-apa, oke, umur itu cuma angka, cuma angka, buktinya saya bisa nyambung, sama Yuki yang satu sekel, CEO ya, berbeda, tapi bisa nyambung, karena yang dilihat itu jiwanya, betul, ya muka juga sih, makanya perawatan, oke, I was 15, yang paling membekas, dari film Mulan, semuanya dong, bagaimana, apa ya, saat itu seru aja gitu, kalau misalkan karakter, seseorang yang biasanya, kalau disini itu kan, selalu identik dengan prinses, which is, she's also a princess, tapi ini agak sedikit berbeda, sebagai pendekar, warrior gitu, jadi kayak keluar dari comfort zone, yang selama ini disini pernah keluarin gitu, jadi pada saat melihat ini, itu seneng aja gitu, wow, something different gitu, something yang, apa ya, kalau cewek itu juga bisa, ngeluarin sesuatu yang, dari kebiasaannya yang selalu, identik dengan perempuan, itu mungkin, ya perempuan, ya perempuan aja, tapi ini, bisa juga kok, sebagai pendekar gitu, jadi seneng aja gitu, I like that spirit gitu. Oke, terus selain Mulan, karakter disini favorit lainnya, terlalu banyak, terlalu banyak, aku dulu, cukup membekas itu Pocahontas, I hope one day, aku tunggu nih live actionnya, terus juga ada, Anda the sea, Little Mermaid, of course gitu, dan masih banyak lagi yang lainnya. Oke, mungkin kita lanjut, Yuki, tadi udah ya, pertama kali nonton, usia 3 berani. Tapi justru, aku nontonnya itu tahun 2000, aku ingat, tahun 2000 pas, itu tuh dulu, zaman-zamannya masih video. Tetep aja, umur kamu 5-6 tahun. Iya, beneran juga sih, 5 tahun kebetulan, karena itu tuh, aku masih ingat banget, dan itu nontonnya tuh pake, dulu tuh belum CD, tapi masih video gitu, VHS, ingat banget, terus nonton disitu, terus nonton Mulan, dan itu tahun 2000 deh, itu nonton pertama kalinya Mulan, dan dari situ aku jadi suka banget, sama karakter Mulan ini. Dan adegan yang paling membekas, dari film animasinya itu, aku suka, waktu dia, kan ada nih, dia akhirnya ketahuan kan, kalau dia adalah perempuan. Terus dia kayak, oke you are banned, kayak gitu. Terus abis itu, disitu justru malah dia, malah kayak yang, gak, gue gak boleh nyerah nih, gitu, kayak karena dia melihat kayak, wah musuhnya masih hidup, ya kan, ini kan film animasi ya, kalau yang live actionnya, ada deh. Terus pokoknya, nah disitu tuh, aku ngerasa kayak yang, wah Mulan tuh, dia gak gampang nyerah ya, dia seberani itu, ya apa ya, terus dia kayak merasa, gue punya tanggung jawab yang besar nih, untuk sebagai anak pertama, dari keluarga, dan maksudnya perempuan tuh ya, gak mesti selamanya perempuan itu lemah, dan hanya cuma memasak, tapi kita juga bisa, ngelakuin apapun, dan kita bisa ngutarain, apapun yang kita mau utarakan, asalkan kita punya keyakinan, dan keberanian, jadi dari situ aku kayak yang, Mulan, you my girl. Oke, baiklah. Dion, gimana? Kalau aku sih sebenarnya, sepantaran juga ya sama Yuki. Ah? Ya udah. Langsung rame di belakang. Umum ya. Langsung dicek Google. Kita mendingan kayak ini, langsung aja pertanyaannya, kayak mungkin yang bagian paling membekas, terus ini gitu ya, soalnya kalau ngomongin, jadi kapan pertama kali, nanti lama-lama jadi ngomongin umur semua. Gak, gak. Sebenarnya, jawab jujur ya gak apa-apa. Emang beda setahun juga sih sama Luna. Karena aku waktu umur 14, lo nama 15 udah nonton film Mulan ini, dan yang pasti yang membekas jelas memang karakter Mulan juga gitu, karena Mulan ini sendiri memang sangat inspiring, dia sangat loyalty, bisa mengorbankan dirinya untuk papanya gitu, jadi itu yang sangat membekas sih gitu, bagaimana dia bisa berkorban untuk keluarganya gitu. Oke, tapi kalau terlepas dari karakter Mulan gitu, seorang Dion growing up with Disney movies, karakter Disney yang paling favorit siapa? Selain Mulan tentunya, karena kalau udah ngisi suara Mulan harus jadi favorit ya, gitu film Mulan ya. Pasti yang legend banget lah, Mickey Mouse kan? Oh favorit juga. Coba dong, coba dong bisa gak Mickey Mouse? Kirain Cinderella. Enggak Cinderella? Oh pangerannya, pangeran, pangerannya. Iya, iya, oke. Oke, itu ya Mickey Mouse ya. Nah mungkin kita akan lanjut lagi nih, kalau tadi kita sudah bertanya kepada para pengisi suara kita, kita juga gak boleh ketinggalan, karena di sini juga masih ada nih, empat penyanyi berbakat kita di sini. Balik lagi masih dengan pertanyaan yang semaha, ladies. Oke, so to all four of you, pertanyaannya masih sama, pertama kali nonton Mulan itu kapan? Terus mungkin adakah scene-scene atau yang membekas, yang selalu diingat dari film itu, dan selain Mulan, apa sih karakter Disney favorit kalian lainnya? Kalau aku pertama kali nonton tahun 98, waktu aku masih SD, dan fun fact-nya, ini adalah film pertama yang aku tonton di bioskop. Oh wow. Jadi bener-bener jadi apa ya, jadi wow momen pertama nonton di bioskop itu Mulan, jadi pas ya, saya Mulan gitu pokoknya. Pokoknya jadi momen yang memorable gitu, Mulan itu untuk aku. Terus yang paling membekas sih adegannya saat dia, mungkin sama keluarganya, atau sama orang-orang di luar, bahwa perempuan kamu gak bisa, kamu diam aja di rumah. Hey, tapi tidak, tapi Mulan membuktikan bahwa, dia berani untuk mengambil keputusan yang terbaik, untuk dirinya sendiri, dan bahkan keputusan yang dia ambil, juga jadi hal yang baik untuk keluarganya, dan juga untuk negaranya. Itu sih yang keren dari Mulan. Agak kaget ya, bahwa ternyata topik-topik women empowerment ini, ternyata sejak tahun 98 pun sudah nongol melalui animasi Disney, keren juga ya. Oke, toko selain Mulan, favoritnya Disney yang lain? Prinses Jasmine dari Aladin, dia juga sungguh berani ya, jadi seorang perempuan. Baiklah, what about you? Oke, aku sebetulnya, kalau pertama kali itu bukan nonton, tapi pertama kali banget, aku kayak, oh iya, kayaknya gue jatuh cinta sama Disney, itu tahun 2003. 2003, aku umur 6 tahun. Umur 6 tahun, itu aku dengerin, Lea Salonga. Semua menghitung, 2003, aku dengerin, itu tahun 2003, aku dengerin, Lea Salonga. Lea Salonga itu, pengisi soundtrack, lagu, pengisi soundtrack, film-film Disney, beberapa film-film Disney, zaman masih kartun. Jadi, aku mendengarkan Lea Salonga, pada zaman dia masih muda banget. Terus, dari situ, aku mulai jatuh cinta, karena aku mendengarkan lagunya dulu, baru aku masuk ke, film-filmnya, baru aku nonton gitu. Oke, toko Disney, favorit lainnya, selain Mulan? Aku suka, aku suka karakter, karakter-karakter yang bisa dibilang, mungkin maskulin gitu kali ya, jadi bukan yang, maksudnya bukan yang cantik doang, atau cute-cute aja, jadi aku lebih suka, aku suka brave, aku suka Mulan, aku suka pekahontas, gitu. Oke, aku nonton, sama karena kita seumuran, jadi di tahun 2003, kita umur, 6 tahun ya, jadi itu juga, aku baru start, nonton film-film Disney, hai, aku mendadak, ini, sakit tenggorokan, mungkin aku habis ini, sama Luna, langsung, ngerasanya, langsung pengen, lanjut perawatan lagi, gitu ya, oke, yang pasti scene-scene ikoniknya, Mulan juga, yang sudah disebutkan tadi, sama Yuki, bahwa pas dia di band, akhirnya dia, mencoba untuk bangkit lagi, terus dia, menyamar, dan segala macam, itu kayak, wow gitu, dan, kalau misalnya, toko Disney favorit aku, selain Mulan, aku, Little Mermaid, Ariel, oke, karena aku, favorit aku, selain reflection, part of that world, part of your world, itu, apa namanya soundtracknya, Little Mermaid, mungkin nanti kita, sambil menanti juga, ini sekaligus, sebagai message juga, nanti mungkin, kalau ada live actionnya, bisa kembali, bisa kita jadi soundtrack lagi, jadi lagi, kembali bersama, atau mau dinyanyi sekarang, enggak ya, mungkin, seperti tadi kan, udah agak dicoba, satu line, walaupun agak tipis, tipis gitu, jangan malu-malu, langsung all out aja, mungkin jadi, sebagai pertimbangan, untuk berikutnya ya, oke, kalau aku sendiri, sebenarnya, it's not a memory, that I remember, when I watch it, tapi, I remember, my childhood, aku udah tau, siapa Mulan, dan filmnya, kayak gimana, but I don't really remember, tahunnya, soalnya kayak, aku lahir tahun 2000, kita, dia lebih muda lahir, tahun 2000, tahun 2000, di masa kecil aku itu, ya, aku lebih kayak, oke, gue tau siapa Mulan, gue tau, apa ceritanya, but I don't remember when, and then, kalau misalnya, siapa, tokoh Disney, yang aku suka, selain Mulan, adalah, Moana, dia rambutnya keriting, dan aku juga rambutnya keriting, gitu sih sebenarnya, oke, baiklah, jadi, sekali lagi, buat teman-teman media semuanya, yang tadi udah nanya nih, terutama, tentang Mulan ini sendiri, seperti apa sih, bagaimana, mereka tumbuh bersama, dengan film Mulan, dan excitement-nya, untuk menyambut kembali, live action, Disney's Mulan, yang akan tanya eksklusif, di Disney Plus Hot Star, nanti di tanggal 4 Desember 2020, nah, untuk teman-teman semuanya, seperti yang tadi, udah kita janjikan, kalau kita udah ngobrol-ngobrol, kayaknya, udah gak sabar juga nih, pengen nonton, live performance, penampilan perdana, dari Single Reflection, dan sekali lagi, teman-teman media semuanya, kolaborasi Disney Indonesia, dengan empat penyanyi berbakat tanah air, yaitu, Yura Yunita, Sibia, Agatha Prisila, dan Nadine, Amiza, ladies and gentlemen, Reflection, please enjoy, very amazing performance guys, once again, jadi itu tadi dia adalah, penampilan, reflection, it's fresh, but also very nostalgic, jadi sekali lagi, terima kasih, Yura Yunita, Sibia, Agatha Prisila, dan juga Nadine, Amiza, untuk performance, yang sangat spesial hari ini, and ladies, thank you so much, terima kasih, karena telah menjadikan, kita semua disini, sebagai pendengar pertama, dari lagu Reflection versi kalian, wow, oke, jadi tenang saja, untuk semua teman-teman media disini, boleh langsung di-share, ke semua orang, karena yakin ya, tadi mungkin sambil kita nonton performance-nya pun, kita juga sambil ikut menyanyikan lagu Reflection itu, lagu yang tadi baru saja dibawakan, akan secara online, muncul di streaming platform favorit kalian, seperti Apple Music, YouTube, ada YouTube Music tadi ya, Spotify, Jukes, Deezer, dan juga Langit Musik, mulai besok nih, di tanggal 20 November 2020, video klipnya, juga yang tadi kita saksikan bersama-sama, akan dirilis secara perdana, di aplikasi Disney Plus Hotstar, besok juga di tanggal 20 November, dan di kanal YouTube Disney Music Asia Vivo, dan semoga teman-teman semuanya, bisa menikmati hasil kolaborasi spesial ini, dan jangan lupa, yang paling kita tunggu-tunggu bersama, film live action, Disney's Mulan, disaksikan nanti di tanggal 4 Desember 2020, di Disney Plus Hotstar, yang bisa dinikmati dengan dua versi nih, baik versi originalnya, maupun versi dengan audio bahasa Indonesia, tanpa biaya tambahan, jadi langsung aja yang belum punya aplikasinya, segera download dan subscribe, supaya gak ketinggalan, dan akhirnya kita sudah sampai di penghujung acara Virtual Press Conference, pada hari ini, terima kasih sekali lagi, untuk Yura, Sivia, untuk Nadir, untuk Priscilla, thank you so much, untuk Yuki, Luna, Dion, thank you so much for joining us today, dan terima kasih untuk teman-teman semuanya, yang sudah bergabung secara virtual, menyambut kolaborasi yang begitu istimewa, saya Sashalder, pamit undur diri, tapi jangan lupa buat teman-teman semuanya yang menyaksikan, dengerin ya, lagu Reflection versi terbaru hasil kolaborasi ini, dan juga saksikan Disney Mulan, dengan versi audio bahasa Indonesia nya, sekali lagi, di Disney Plus Hotstar, 4 Desember, stay safe everyone, tetap sehat, jaga kesehatan, jaga protokol, dan mudah-mudahan, kita bisa ketemu lagi, di event-event Disney Plus Hotstar berikutnya, enjoy everyone, and have a great day, bye, I see you,